siap dipasang kembali ya guys Halo guys selamat sore jumpa lagi bersama saya turiadis channel di video kali ini kita mau melanjutkan yang kemarin Mio M3 turun mesin ini guys ini alhamdulillah sudah selesai pemasangan stank piston ini kita saatnya pemasangan pemasangan ini sudah sangat center ini ya guys dan laharnya pun sudah baru ini laharnya sudah baru kemudian ini bekas stanknya yang kemarin diganti berikut sudah sama lahar bambunya dan juga lahar perkasnya juga kita ganti ya guys udah pada gosong ini udah kocak ini dua-duanya juga kita ganti ini dua-duanya kita ganti ini dan untuk ini klap juga harus ada penyetelan ya guys ini ternyata ini longgar banget ini 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 klapnya juga harus disetel ini guys nanti kita setel dulu baru kita mulai proses pemasangan ini sudah sangat center ini ya guys ini untuk stank pistonnya ini ganti yang ors ini ya guys kalau untuk mitasnya nya masih sangat langka ini meo entry ini oke guys kita melakukan penyetelan klap dulu ini ini sangat renggang ini guys yang yang X nya kita kendorkan dulu ini dan ini kendorkan saja ini setelah dikendorkan ini kita pakai kunci klap kencangkan dulu nah ini kan masih longgar banget ini guys kita kencangkan saja kas nya nah ini udah gak kendorkan ya guys ini udah kencang ini kalau terlalu kencang juga tenaganya ngepost ya guys ini jangan terlalu kencang setelah klapnya masih sedikit goyang tapi jangan terlalu goyang kita kencangkan ini siap dipasang ya guys ini siap dipasang kembali ya guys kita lem dulu karternya sudah di lem ini ya guys di kedua sisinya kita pasang saja ya dan selamat menikmati sudah terpasang semua nih guys kita pasang pompaoli nya kemudian pasang bautnya ini harus bersinggungan ya guys antara gigi krekas dan gigi pompaoli lalu pasang tutup pompaoli nya pasang saja bautnya sudah terpasang semua ya guys ini untuk bagian karternya ini sudah terpasang semua ini untuk bagian karternya sudah beres ya guys tinggal pemasangan ke bodi dan blok silinder serta cop silinder ini sudah beres untuk karternya pasang spool jangan lupa spool dipasang dipaskan ini juga pulsernya ini untuk Mio M3 juga ada yang perlu diperhatikan ya guys ini kelemahannya juga di roller sini ini sering banget ada yang pecah ini roller ini pelatukannya ini sering pecah ini rollernya guys ini rawan pecah ini kalau untuk Mio M3 tapi kalau untuk ini ini masih bagus ya guys masih sangat layak kita pasang ya guys untuk rantai ketengnya lalu pasang pistonnya ini guys pasang pistonnya ini titik ini dibawah seperti ini nah ini titiknya harus dibawah jangan sampai kebalik ya guys kemudian pasang kantinya pemasangan magnet ya guys ini sepinya jangan sampai tertinggal ini ada sepi sepi magnet kita paskan saja disini ini kita tahan saja ya guys seperti ini kita tahan saja lalu kencangkan nah seperti ini ini tidak perlu dikecerok ya guys cukup diganjal sini pakai bes ini kencangkan saja seperti itu ya guys selamat menikmati untuk mengencangkan kipas funbell ini tahan saja ininya guys pakai baut di belakang sini kemudian kencangkan ini sudah terpasang semua ya guys untuk water water eh water untuk pendinginnya ini pendingin udara ini maksudnya biar udaranya seger ini sudah terpasang semua tinggal naik ke rangka sudah terpasang semua ya guys bersama om Jono sponsor kita om Jono saatnya pengetesan ya guys ini sudah terpasang semua kita tes ya guys kita coba selamat menikmati alhamdulillah mesinnya sudah normal ini guys sudah normal kembali ini permasalahannya yaitu setang pistonnya kocak ya sekian dulu ya guys dari saya jangan lupa terus dukung saya dengan cara like subscribe dan komen terima kasih